Hai minasan, konnichiwa, selamat datang kembali di channel youtube Dewi dan Jepang. Di video kali ini saya akan melanjutkan bacaan yang bukunya saya pilih disini ada Nihongo Oshieru Tameno Daini Genggo Shutokurong Nyumong Pengenalan Teori-teori SLE atau Pemerolehan Bahasa Kedua untuk Pengajaran Bahasa Jepang. Jadi buku ini cocok untuk kita-kita yang lagi ngajar Bahasa Jepang ya karena teori SLE itu macam-macam ya Fokusnya ada yang fokus pengembangan teori apa dan sebagainya tapi ini lebih dekat kepada Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di kelas ya kaitannya dengan pembelajar ya. Oke ya buku ini ditulis oleh Ozeki Sensei tahun 2010 ya. Nah di video sebelumnya saya sudah membacakan bagian Cukang Genggo atau antarbahasa atau bahasa antara atau interlanguage ya dalam bahasa Jepang ini Cukang Genggo yaitu suatu sistem ya suatu sistem bahasa yang dibuat oleh pembelajar sendiri. Bahasa ini dinamis ya kaitannya dengan bagaimana pembelajar berusaha sedang berusaha untuk mencapai bahasa target ya. Nah di sini di sebelumnya sudah dibahas ternyata di dalam diri pembelajar nih dan D ini meskipun sudah tahu aturannya nih itu untuk menyatakan keberadaan D itu untuk menyatakan aktivitas tetapi pembelajar punya aturan lain yaitu sebelum nih itu posisi gitu ya sedangkan sebelum D itu tempat atau bangunan gitu ya yang ini ternyata salah gitu ya. Oke. Nah kali ini kita akan lanjutkan dengan yang nomor dua yaitu Jibungno Dokujinoruru Niwa. Pada aturan-aturan yang dibuat oleh si pembelajar tersebut ya itu ada kalanya mereka sendiri nggak sadar gitu ya. Nah ini kita akan mencapai bahasa ternyata ya. 文法を説明して 質問してくれたので 教授側は 学習者の中間言語 文法がどうなっているかを 把握でき 修正のための 手出すけをすることが できました ya karena tadi barangkali kasus tadi ya ni dan de itu karena si pembelajar bertanya sendiri ya menjelaskan apa yang dia pahami terkait dengan tata bahasa dalam cukang gengo ini ya sehingga kyo si gawawa si pengajar ya karena si pembelajar ngasih tahu maka si pengajar jadi memahami begitu ya bisa memahami bagaimana tata bahasa yang dimiliki oleh si pembelajar susenotame no tedasuke surukotoga dikimasta sehingga bisa memberikan apa bantuan gitu ya memberikan bantuan untuk memperbaiki pemahaman yang dipahami oleh si pembelajar tapi gak kusyusya no chukang gengo bunpo wa itumo gak kusyusya jisin ga eh setumei dekiru wakadewa arimasen si gak kusyusya jisin gak kusyusya eh jisin kiwi ga tsuite iru koto tsuite iru tomo kagiri masen ya jadi bukan berarti setiap pembelajar itu dapat menjelaskan ya tata bahasa yang mereka bikin yang mereka miliki yang mereka pahami ya ada kalanya juga mereka belum tentu lah gitu ya belum tentu mereka sadar gitu ya mereka sendiri punya tata bahasa tersendiri tatoe pa hisyawa tsui saikin ninate ya misalnya ini pengalaman penulis sendiri katanya ya good morning to you e go no aishatsu ni kang suru jibung no dokuji no ruru ni kizukasare mas ya penulis sendiri tersadarkan dengan aturan yang dia bikin ya kaitannya dengan ucapan salam dalam bahasa inggris yaitu good morning ya amerika de terebi no news suomi teita toki no koto des yaitu pada saat saya atau si penulis ini melihat berita di tv chodo shopping gumoru de kore wa chodo shopping gumoru de rangsha jikengga ate nanin mo korosare ruto yu hisang najikengga ata no des ga ya pas banget waktu itu lagi ada kejadian ya kejadian yang menyedihkan dibunuhnya beberapa orang ya terkait kasus penembakan ya di mall shopping mall ya pada waktu itu tetapi sono yokuchitsu no news sude pada berita di pagi berikutnya studio no josei kiashta namai wa surete shimata no de karini kian to shite okimasu ya ada perempuan penyiar begitu ya penyiar perempuan dari studio namanya lupa tapi anggaplah kita bilang kiashi bukan kian kiashi ya kati ga jikeng ni tsuite hanashita atau setelah menyampaikan ya terkait kasus tersebut genchi no dansei ripota kochira wa jon ni ishite okimasu ya reporter laki-laki yang ada di lapangan namanya jon lah ni yobikake yobikake mashta ya memanggil ya si jon yang ada di lapangan ini sono toki no yobikake ga pada saat itu ya ungkapan sapaannya itu adalah good morning jon ya selamat pagi jon de sono jon karano henjimo good morning kathy datano des ya pada waktu itu disapa dengan good morning jon kemudian dijawab dengan good morning kathy gitu ya e e go no toku ina dokusha no katani wa ya untuk pembaca yang pintar bahasa inggris gitu ya bakadana to omuareruka mosiremasengga ya mungkin tampak bodoh ya hal seperti ini sonotoki hisyawa konnah hisang na jikeng oh repot shiteiru toki nimo ne repot shiteiru toki nimo e good morning teyunda ya oh dalam dalam kejadian melaporkan kejadian yang menyedihkan seperti ini juga good morning itu dipakai ya gitu ya totemo odoro kimasta si penulis orang jepang ini merasa kaget gitu ya mochirong futaritomo nikoyakani good morning o ikawashi tawa kedewanaku ya tentu saja ya ketika saling menyapa dengan good morning ini ya tidak dengan wajah yang cerah-ceria begitu ya karena kasusnya kan menyedihkan e ogosokana hyojo to e kucode karuku aisatsu shita dake nanodes ga ya tapi dengan wajah yang husu gitu ya tatapan yang husu kemudian dengan apa pelafalan atau apa nada yang agak ringan begitu ya kono toki hisya wa hajimete eigo no good morning toyu aisatsuga ii asa dewa nai toki ni mo tsukairu koto mananda wakedes ga ya pada waktu itu saya ya penulis yang pertama kali menyadari bahwa oh ternyata yang dipelajari sampai saat ini bahwa good morning itu pagi yang baik itu tidak selalu di ucapkan pada saat pagi yang baik juga ya gitu ya sore to doji ni jitsu wa kono toki ni hajimete bersamaan dengan itu sebenarnya pada waktu itu saya pertama kali good morning good morning ii asana no dakara ehisang na jiken ga attari kanashi koto ga attari eh shita asa wa tsukai nai toyu ru jibung ga jibung ga manonaka ni mote ita kotoni kiga tsuitano des ya disitu saya sadar ya si penulis orang Jepang ini sadar bahwa oh ternyata aturan yang ada di otak saya itu good morning itu pagi yang baik ya saya selalu artikan seperti itu sehingga kalau misalnya ada pagi dimana waktu itu ada kejadian yang menyedihkan begitu ya berarti good morning itu gak bisa dipakai ya sebagai persalaman nah itu dia sadari bahwa oh ternyata saya punya aturan seperti ini ya dalam diri saya jadi saya menyadari bahwa saya menyadari bahwa secara tidak sadar si saya ini si penulis ini ya memiliki aturan ya memiliki persepsi ya di dalam dirinya untuk hal-hal yang sederhana ya seperti ini ya yang bermakna selamat pagi begitu ya good morning ya oke dek kakushusha dokuji no no genggo tai keitoka dokuji no bung ponadot yuto ya kalau kita sebut adanya aturan adanya tata bahasa yang dimiliki oleh si pembelajar sendiri atau adanya sistem bahasa yang dibuat oleh pembelajar ya jibung de ishkiteki ni tsukuridash teiku mononoyo ni kikweru ka mosiremasen mungkin kita akan menganggap atau konsep ini akan terdengar bahwa oh pembelajar itu bikin dengan sengaja bikin dengan membuat aturan itu dengan disadari ya tapi sebenarnya jisa ini wa konoyoni honin ga mataku mesashi desu ka jikaku ya ini jikaku ya otona ga mataku jikaku ahonin honin ga mataku jikaku steinayona muishikiteki napakai moari ya ternyata pada kenyataannya ada kalanya ya si pembelajar tersebut gak sadar gitu ya muishikiteki ya secara tidak sadar dan ya apa ya gak apa ya gak kepikiran aja gitu ya bahwa itu adalah aturannya sendiri ya yang dia buat mushiro muishikiteki na baai no ho ga oi no kamoshiremasen dan barangkali yang namanya cukang gengo atau sistem bahasa yang ada pada diri pembelajar itu sebagian besar tidak disadari ya gitu honin ga jikaku shite orazu ya dengan si pembelajar tersebut tanpa mendeklarasikan lah gitu ya muishikiteki deareba ya kalau secara tidak sadar ya pembelajar itu membuat aturan sendiri maka ini membuat kesulitan bagi pengajar ataupun peneliti ya untuk bisa memahami bagaimana sih pembelajar itu bisa membuat sistem bahasa interlanguage ini atau sistem bahasa antara ini gitu ya itu bukan hal yang mudah untuk mengetahuinya untuk memperdalamnya sikashi akan tetapi berarti itu gak berarti berarti kita memperkirakan apa berdasarkan bahasa target ya pada bahasa target ini salah ya dibandingkan dibandingkan dengan bahasa target ini salah ini tidak bisa kesalahan si pembelajar tersebut bukan dianggap sebagai sesuatu yang salah ataupun tidak bisa tetapi cobalah kita sebagai guru atau sebagai peneliti untuk mengobservasi dengan sebaik-baiknya si pembelajar lalu kemudian dokokara kitei runodaroto ya tsuneni kanggaeoto surushiseo motsu ya memiliki sikap jadi kita sebagai pengajar dan peneliti memiliki sikap agar selalu memikirkan kenapa ya si penggunaan bahasa tersebut bisa muncul dari mana ya kesalahan dari mana ya bahasa yang digunakan pembelajar tersebut bisa muncul dalam bahasa pembelajar itu ya kyo shi to shite tai shetsu na koto desu ini hal yang penting bagi kita sebagai pengajar ya e shoshite dan edaini gengoshu toku kenkiwa penelitian terkait bahasa kedua atau penelitian sle sama-sama na kenkyu hoho tsukate itu menggunakan berbagai macam metode penelitian soreo akira kanishio to shiteimasu ya penelitian sle itu berusaha untuk menjelaskan hal tersebut yaitu apa hal tersebut yaitu bagaimana cukang genggo itu terbentuk ya pada diri pembelajar ini menjadi tugas atau pekerjaan peneliti ya dengan metode penelitian yang barangkali bisa cocok ya untuk bisa menggali apa yang ada di dalam diri pembelajar ya oke nah saya kira cukup sampai disini untuk nomor tiga ini gakku syusha edoku jinobung pua nanikaratsukura rerunoka dari mana terbentuknya si tata bahasa yang dibuat oleh pembelajar tersebut ini nanti akan saya bahas di video berikut ya untuk sementara satu poin saja bahwa ya cukang gengo ya bahasa yang terbentuk atau bahasa yang dibuat oleh pembelajar tersendiri ini cukup apa ya membuat pikiran kita wah ini pembelajar secara sadar membentuk tata bahasa tersebut tidak ya sebagian besar rata-rata pembelajar sendiri gak sadar gitu dia mempunyai tata bahasa yang dia bikin sendiri nah bagaimana caranya untuk memperjelas itu ya berarti kita sebagai pengajar ataupun peneliti yang mencoba mengobservasinya untuk kemudian mengetahui cukang gengo yang dimiliki oleh pembelajar sehingga kita sebagai guru ini bisa memberikan masukan agar supaya pembelajar tersebut bisa lebih baik dalam pemerolehan bahasanya seperti itu ya kemudian 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 sehingga sehingga Hai, dewa sayonara